Pembesar Provinsi Jawa Barat kembali menggelar event olahraga bersepeda di Jabar Selatan yaitu Cycling di Jabar pada 8-9 Juli 2023. Event tersebut menjadi ajang promosi potensi wisata dan ekonomi di Jabar juga sebagai upaya menjaring atlet bersepeda profesional. Untuk yang kedua kalinya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menggelar event olahraga bersepeda di Jawa Barat Selatan yaitu Cycling di Jabar pada 8 hingga 9 Juli 2023. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulu menyatakan ajang tersebut dalam rangka promosi potensi wisata dan ekonomi Jawa Barat juga arena silaturahmi serta evaluasi bagi para atlet menjelang event-event yang lainnya. Dirinya pun berharap kegiatan semacam itu diperbanyak lagi agar suatu saat atlet bersepeda asal Jawa Barat kembali berkibar di kancah nasional maupun internasional. Seperti saat PON 2016, atlet bersepeda Jawa Barat mendominasi dalam meraih pendali emas. Ulu pun berharap para kepala daerah yang terlewati turut menyukseskan event tersebut. Saya berharap kepada para kepala daerah untuk mensukseskan event ini. Minimal para kepala daerah kalau memungkinkan hadir di wilayah-wilayah sesuai dengan daerahnya masing-masing. Ada beberapa kabupaten yang dilewati yaitu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kasuk Malaya, Cianis, dan Panganggaran. Kalaupun tidak, minima kepala dinas hadir di situ dan mengerahkan masyarakat, termasuk dilahirkan siswa SMP, SMA, ataupun anak-anak SD untuk hadir menyaksikan. Tujuannya supaya mereka peserta lebih semangat karena banyak penonton dan juga tidak terkemungkinan memberikan motivasi kepada mereka. Siapa tahu dengan menonton, mereka ingin menjadi agak masyarakat. Untuk penyelenggaran event tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat mendukung sarana dan prasarana seperti fasilitas penginapan hingga hadiah yang mencapai Rp324 juta.